Intro Natali Holzer mantan istri Suley dikabarkan tengah hamil anak kedua Hal ini pun membuat kabar keduanya akan rujuk Benarkah hal tersebut cek faktanya disini Sebelumnya pengadilan agama Cikarang telah menjatuhkan fondis cerai terhadap pasangan Suley dan Natali pada 10 Agustus 2022 lalu Selain memfondis cerai, Hakim juga mewajibkan Suley untuk memberikan uang nafkah sebesar 25 juta tiap bulan untuk azam yang ada berada di bawah pengasuhan Natali Lantas benarkah Natali hamil anak kedua dan rujuk dengan Suley? Kabar tersebut pertama kali muncul lewat akun Youtube edisi seleb yang diunggah Rabu 17 Agustus 2022 Di bagian thumbnail video tersebut diberikan judul Natali hamil anak kedua Suley ajak rujuk Natali Ini detik-detik kepulangan Natali ke rumah Suley Namun ketika diklik judul berita tersebut menjadi Suley ajak rujuk Natali Ini detik-detik kepulangan Natali ke rumah Suley Setelah disaksikan secara keseluruhan Video dengan durasi 2 menit 11 detik itu Sama sekali tidak menyampaikan fakta Bahwa Natali Holzer hamil anak kedua dari Suley Dan Suley mengajak rujuk Isi video itu hanya berisi narasi dari seorang pria Dan berbagai video potongan tentang Suley dan Natali Holzer Walau mengabarkan bahwa Natali hamil dan Suley mengajak rujuk Tetapi informasi dari berita tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan Meski begitu Kolom komentar tetap saja ditanggapi serius oleh para warganet Tak sedikit warganet pun mengucap syukur dengan kabar rujuknya Suley dan Natali Ini berarti memang jodoh Semoga Suley bisa lebih menghargai istrinya Menjadi imam yang soleh dan adil kepada istri dan anaknya Tulis satu warganet Kalau benar hamil, kasian Pudel yang jadi sasarannya terus Tulis warganet lainnya Begian artikel mengenai kabar Natali Holzer Hamil anak kedua yang belum bisa dipastikan kebenarannya Terima kasih telah menonton!